Intro Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna dengan bangga kami bersembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-31 Selamat menikmati Intro Pada episode sebelumnya telah diteritakan untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri mereka masih berjalan menuju ke panjatan yang semakin lama menjadi semakin dekat bagaimanapun juga kedua orang itu menjadi berdebar-debar ketika mereka memasuki padukuhan meskipun demikian keduanya berusaha untuk menunjukkan sikap yang wajar Sebenarnya lah bahwa padukuhan panjatan tidak ada bedanya dengan padukuhan-padukuhan yang lain kesibukan menjelang siang juga tidak ada bedanya dengan kesibukan di padukuhan lain Dari kejauhan terdengar suara orang menumbuk padi Sementara itu seorang ibu muda sedang menyuapi anaknya tanpa menghiraukan anaknya itu menangis meronta-ronta Nasi cair yang dicampur dengan gula kelapa disuapkannya di mulut yang kecil itu Wijang dan paksi pemekas tertekun sejenak melihat ibu muda yang duduk di tangga regol halaman rumahnya tanpa memperhatikan orang yang lewat sambil menyuapi anaknya itu bukan saja anaknya yang menangis meronta-ronta yang berkeringat tetapi ibu muda itu pun berkeringat pula Paksi pemekas dan Wijang membatalkan liatnya untuk bertanya dimanakah letak rumah lebak ibu muda itu nampak demikian sibuknya sehingga ia tidak lagi menghiraukan apapun juga beberapa langkah kemudian paksi pemekas dan Wijang berjalan melewati sebuah gardu terdengar lenguh lembu dari halaman sebelah sedangkan dari halaman yang lain terdengar kokok bekisar yang melengking tinggi Paksi pemekas dan Wijang tertekun ketika mereka melihat seorang laki-laki yang berdiri di regol halaman rumahnya justru turun ke jalan ia memberi isyarat dengan tangannya agar Paksi pemekas dan Wijang itu berhenti siapakah kalian anak-anak muda? bertanya orang itu namaku Wijang Kisanak sedangkan adikku ini namanya Paksi untuk apa kalian memasuki padukuhan ini? bertanya laki-laki itu kami mencari seorang sahabat kami Kisanak namanya siapa? bertanya laki-laki itu lebak jawab Wijang laki-laki itu mengerutkan dahinya namun kemudian ia pun menjawab lebak jarang sekali pulang ia bekerja di pasar turi pada seorang pandai besi apakah hari ini ia tidak ada di rumah? bertanya Wijang pula tidak aku tidak melihat pergi sajalah ke pasar turi kau akan bertemu dengan lebak aku akan menunggu di rumahnya Kisanak jawab Wijang laki-laki itu menggeleng katanya pergilah ke pasar turi baiklah tetapi aku akan menemui keluarganya lebih dahulu aku akan memberikan beberapa pesan kepada keluarganya laki-laki itu mengerutkan dahinya dengan nada berat ia berkata sudahlah ia tidak akan segera pulang mungkin dua tiga pekan lagi pergilah Wijang dan Paksi menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seorang terah dari Sangga Samudera karena itu jika mereka tidak ingin berselisih maka mereka harus meninggalkan padukuhan itu baik Kisanak jawab Wijang kami akan pergi namun tiba-tiba saja dari pintu rekel itu keluar seorang perempuan Wijang dan Paksi Pemekas tidak segera mengenali perempuan itu seorang perempuan yang mengenakan kain lurik hijau dan baju lurik hijau pupus pula meskipun perempuan itu sudah tidak muda lagi tetapi bekas-bekas kecantikannya masih melekat di wajahnya yang bersih namun Wijang dan Paksi Pemekas terkejut ketika mereka menyadari bahwa mereka berhadapan dengan nyipupu serembulung meskipun demikian Paksi Pemekas dan Wijang mampu menyembunyikan kesan itu bahkan keduanya pun sempat mengangguk hormat kepada perempuan yang sama sekali tidak menunjukkan kesan kegarangannya sebagaimana ketika ia mengenakan pakaian khususnya bersama kirepak rembulung dihadapan beberapa orang murid dari perguruan yang sudah mempunyai nama bahkan dengan ramah nyipupu serembulung itu bertanya siapakah yang kalian cari anak muda? kami mencari sahabat kami yang bernama Lebak Bibik jawab Wijang oh lalu ia pun bertanya kepada laki-laki yang sudah lebih dahulu turun ke jalan apakah kau tahu rumah Lebak? Lebak tidak ada di rumah dari mana kau tahu? bertanya nyipupu serembulung itu Lebak berada di pasar turi ia bekerja sebagai pandai besi di sana oh jika demikian sebaiknya kalian pergi saja ke pasar turi kalian akan dapat menemunya di sana nger baik Bibik jawab Wijang sambil mengangguk hormat demikianlah keduanya pun meninggalkan padukuhan panjatan dengan kesan yang aneh demikian keduanya keluar dari regol padukuhan maka Wijang itu pun berkata ternyata nyipupu serembulung itu mempunyai kepribadian rangkap ia seorang perempuan yang garang jika sepasang pedang tergantung di pinggangnya tetapi ia seorang perempuan yang ramah jika ia mengenakan baju dan kain lurik berwarna hijau muda iya seperti cerita paman pananggungan di rumah kirepak rembulung adalah seorang ayah yang bijak sementara nyipupu serembulung adalah seorang ibu yang lembut Wijang menarik nafas dalam-dalam namun paksi pamekas pun berkata tetapi bukan hanya mereka berdua siapa lagi? bertanya Wijang di istana ia seorang pangeran yang berwibawa tetapi di pasar ia duduk sambil memegang pinjuk nasi tumpang Wijang tertawa namun ia berkata hehehe masih banyak contohnya kok ingin tahu tetapi paksi pamekas menggeleng katanya tidak keduanya pun tertawa namun keduanya pun segera menghentikan tawa mereka ketika mereka melihat dua orang yang berjalan ke arah yang berlawanan meskipun kedua orang itu berpakaian seperti petani kebanyakan namun paksi pamekas dan Wijang harus berhati-hati justru karena mereka berada di jalur keluarga Sangga Samudera seandainya keduanya bukan terah Sangga Samudera dapat saja terjadi keduanya adalah murid dari perguruan yang terlibat dalam pertemuan yang bakal datang tetapi karena kedua orang itu nampaknya berjalan dengan mantap menuju ke padukuhan panjatan maka paksi pamekas dan Wijang menduga bahwa keduanya tentu orang panjatan juga terah atau bukan terah Sangga Samudera ketika mereka berpapasan maka kedua orang itu memandang Wijang dan paksi pamekas dengan tajamnya namun kedua orang itu tidak menegur mereka Wijang dan paksi pamekas menarik nafas panjang keduanya pun berjalan terus tanpa menoleh sama sekali ketika keduanya kemudian berjalan semakin jauh maka Wijang pun berkata nah kita sudah tahu kapan mereka akan bertemu kita pun harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menonton pertemuan itu yang akan bertemu bukan sekedar para murid dari perguruan-perguruan itu tetapi justru para pemimpinnya tentu termasuk kirepak rembulung dan nyipupus rembulung itu pertemuan itu akan berlangsung beberapa hari lagi desis paksi pamekas mereka justru memilih malam yang paling gelap tentu bukannya tanpa maksud sahut Wijang apakah mereka akan bersikap jujur? seandainya mereka tidak berniat jujur namun mereka harus memperhitungkan banyak kemungkinan paksi pamekas menganggu-anggu katanya kita akan melihat apa yang akan terjadi dengan demikian maka paksi pamekas dan Wijang itu benar-benar telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi pertemuan yang mereka anggap penting itu mereka harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang paling buruk kita harus mengenal medan dengan sebaik-baiknya berkata Wijang maksudmu? bertanya paksi pamekas mungkin kita harus menghindar dari kemungkinan yang paling buruk jika mereka mengetahui kehadiran kita kita harus tahu kemana kita akan pergi kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang berilmu tinggi paksi pamekas menganggu-anggu tetapi kemudian ia pun berkata jika pertemuan itu dilakukan di tempat lain kita akan kehilangan jejak jawab Wijang tetapi tidak ada isyarat lain yang menunjukkan tempat pertemuan itu paksi pamekas menganggu-anggu ia pun kemudian berkumam kita akan memanfaatkan waktu menjelang pertemuan itu untuk mengenali medan sebaik-baiknya sebagaimana kau katakan Wijang menganggu-anggu sementara itu langkah mereka tanpa bersepakatan justru telah berbelok menuju ke pasar keduanya saling berpandangan sejenak kemudian keduanya pun tertawa kita pergi ke pasar bertanya paksi kau yang membelok lebih dahulu ke kanan sahut Wijang sebenarnya aku akan berbelok ke kiri keduanya masih tertawa sementara langkah mereka menjadi semakin cepat tanpa berjanji pula keduanya telah pergi ke sudut pasar tempat beberapa orang pandi besi membuka tempat kerja mereka keduanya pun kemudian telah menemui lebak yang sedang mengayunkan alat pembukulnya untuk menempah sebatang besi panjang agaknya lebak dan seorang kawannya sedang membuat sebuah parang pemotong kayu ketika lebak kemudian beristirahat maka paksi pamekas pun berkata aku baru saja pergi ke panjatan untuk apa? bertanya lebak ceritramu menarik jawab paksi pamekas karena itu aku ingin membuktikannya apa yang kau temui di sana? aku memang diminta meninggalkan panjatan alasanku untuk mencarimu tidak dapat diterima karena kau tidak ada di rumah aku tidak tahu siapa yang telah mengusirku tetapi di rumah orang itu tinggal pula seorang perempuan cantik meskipun umurnya sudah tidak dapat disebut muda lagi saat itu ia mengenakan kain dan baju lurik hijau muda perempuan cantik itu desis lebak ya siapakah perempuan itu? lebak menggeleng katanya aku tidak mengenalnya ia jarang berada di panjatan hanya sekali-sekali saja apalagi aku sendiri jarang sekali ada di rumah nah aku hanya memberitahukan hal ini kepadamu agar jika pada suatu saat kau pulang kau mengaku mengenal kami berdua lebak mengangguk kecil tetapi ia pun menggermeng untuk apa sebenarnya kau datang ke panjatan jika kau manjakan sifat ingin tahumu maka kau akan dapat mengalami kesulitan paksi pamekas tertawa sementara Wijang berkata kami tidak akan mengulanginya namun dalam pada itu Wijang itu pun tiba-tiba saja memutar tubuhnya dan menyembunyikan wajahnya di sela-sela kedua lututnya semula paksi pamekas tidak menghiraukannya ia mengira bahwa Wijang sekedar bergurau atau menyembunyikan tawanya namun ternyata Wijang itu pun berkata marilah paksi kita tinggalkan tempat ini kenapa? bertanya paksi pamekas lebak kami minta diri berkata Wijang singkat besok kami akan datang lagi lebak mengangguk kecil sambil menjawab datanglah besok aku besok akan membuat sebuah pedang bukan sekedar parang pembelah kayu Wijang pun kemudian telah menarik paksi pamekas meninggalkan lebak ada apa? bertanya paksi pamekas kemudian Wijang berjalan semakin cepat kemudian ia pun berkata kepada paksi pamekas kau lihat laki-laki berbaju lurgi hitam dengan berikat kepala wulung itu paksi pamekas memperhatikan orang itu tetapi orang itu membelaganginya sehingga paksi pamekas tidak melihat wajahnya kau tentu belum mengenal orang itu tetapi tolong sejauh dapat kau kenali wujudnya atau kepentingannya datang ke pasar ini tetapi ingat jangan sampai orang itu menyadari bahwa kau memperhatikannya siapakah orang itu? kau akan mengetahuinya atau jika tidak nanti aku akan memberitahukanmu aku akan berada di luar pasar nampaknya aku harus menempatkan diri sebaik-baiknya paksi pamekas mengerutkan dahinya tentu ada sesuatu yang dianggap sangat penting oleh Wijang karena itu maka ia tidak bertanya lebih jauh diusahakannya mendekati orang yang berbaju lurik hitam dan berikat kepala wulung itu dengan kemampuannya paksi pamekas berusaha untuk dapat mengetahui tentang orang itu sebanyak-banyaknya namun paksi pamekas pun juga memperhitungkan seandainya orang itu juga berilmu tinggi namun paksi pamekas pun kemudian melihat orang itu berhenti di depan penjual dawat sambil duduk ia telah memesan semangkok dawat jendol namun sejenak kemudian orang lain pun telah mendekat dan duduk pula di sebelahnya paksi pamekas termangu-mangu sejenak namun ia pun kemudian berjalan saja di depan penjual dawat itu hei ger kau tidak haus paksi pamekas yang sudah mengira bahwa penjual dawat itu akan menyapanya karena itu maka tanpa menghiraukan kedua orang itu paksi pamekas telah duduk justru di sebelah penjual dawat itu kau sendiri dimana kakakmu bertanya penjual dawat itu kakak sedang sibuk paman tolong dawatnya semangkuk saja minta paksi pamekas sekilas ia memandang kedua orang yang duduk di depan penjual dawat itu agaknya keduanya memang sudah saling mengenal bahkan kemudian keduanya terlibat dalam sebuah pembicaraan aku sudah menerima undangan itu berkata seorang di antara mereka menarik sekali tamu-tamunya tentu orang-orang terhormat jawab yang lain ya justru para demang mungkin ada satu dua orang pekel yang akan ikut bersama demangnya menghadiri perhilatan itu kita akan mengajak anak-anak kita tetapi mereka tentu orang-orang kaya kita tidak akan mampu menyaingi mereka paksi pamekas sama sekali tidak menghiraukan itu bahkan penjual dawat itulah yang bertanya dimana ada perhilatan yang nampaknya besar-besaran itu kisanak salah seorang di antara mereka tersenyum sambil menjawab kilurah ponconiti seorang lurah prajurit yang kaya raya tetapi agaknya penjual dawat itu belum mengenal lurah ponconiti meskipun dahinya nampak berkerut tetapi ia tidak bertanya lagi sementara itu seorang di antara keduanya bertanya kau akan kemana sekarang? pulang anakku sudah menunggu kau? aku juga akan pulang aku harus mempersiapkan sumbangan yang pantas jangan memaksakan diri jika kau memang tidak punya uang apa boleh buat? penjual dawat itu tertawa katanya hal seperti itu memang banyak terjadi untuk menjaga harga diri seseorang kadang-kadang harus mencari pinjaman kemana-mana sekedar untuk memberikan sumbangan apalagi jika yang mengadakan perhilatan seorang yang berpengaruh kedua orang yang sedang membeli dawat dawat itu tersenyum seorang di antara mereka kemudian berkata marilah aku akan pulang jika sempat suruh anakmu bermain ke rumahku baiklah aku juga akan segera pulang orang yang pertama itu pun segera membayar harga dawat sambil berkata kebetulan ada uang aku bayar dawatmu kawannya tertawa katanya hi 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 terima kasih namun tiba-tiba saja paksi pemekas berkata untukku sekalian pamat orang itu memandang paksi pemekas sejenak namun kemudian sambil tersenyum ia pun berkata baiklah anak muda tetapi sekali ini saja terima kasih terima kasih desis paksi pemekas orang itu pun tertawa namun kemudian ia pun melangkah pergi meninggalkan kawannya yang masih duduk di tempatnya namun ia pun kemudian bangkit pula sambil berkata kawanku itu tentu baru saja menjual hasil panenya yang melimpah di musim ini sehingga ia mempunyai uang berlebihan paksi pemekas pun menyahut paman itu nampaknya murah hati ah kadang-kadang jawab kawannya itu tetapi jika ia kehabisan uang maka ia pun tidak segan-segan datang untuk meminjam uang tetapi tidak akan dikembalikan paksi pemekas tertawa penjual dawat itu pun tertawa pula demikianlah maka orang itu pun telah minta diri pula kepada paksi pemekas ia justru bertanya kau sering datang kemari anak muda iya paman jawab paksi pemekas hampir setiap hari orang itu tersenyum katanya sebaiknya kau pergunakan waktumu dengan baik mumpung kau masih muda jangan banyak kau buang tanpa arti atau kau mempunyai kegiatan dagang di pasar ini sehingga kau setiap hari harus datang kemari tidak paman jawab paksi pemekas nah jika demikian manfaatkan masa mudamu sebaik-baiknya meskipun semua kebutuhanmu dicukupi oleh orang tuamu tetapi pada suatu ketika kau harus berdiri sendiri paksi pemekas termangu-mangu sejenak namun kemudian ia pun menjawab baik pamat hanya sekedar pesan anak muda jika tidak sesuai dengan perasaanmu lupakan saja tetapi menurut pendapatku anak-anak muda lebih baik mempergunakan waktunya bagi kegiatan yang berarti terima kasih atas peringatan ini pamat orang itu mengangguk kecil namun kemudian ia pun melangkah meninggalkan penjual dawat dan paksi pemekas yang termangu-mangu sepeninggal orang itu maka paksi pemekas pun telah berdiri pula sambil berkata aku akan pulang penjual dawat itu tertawa katanya apakah benar kau sia-siakan hari-harimu anak muda paksi pemekas mengangguk sambil menjawab sebagian memang tetapi sebagian tidak penjual dawat itu tertawa berkepanjangan paksi pemekas pun akhirnya tertawa pula namun kemudian ia pun melangkah pergi meninggalkan penjual dawat itu sejenak kemudian maka paksi pemekas pun telah keluar dari pintu gerbang pasar ia harus segera memberitahukan kepada Wijang karena paksi pemekas mengetahui pembicaraan kedua orang itu tentu merupakan pembicaraan sandi mungkin Wijang akan dapat mengurai maksud dari pembicaraan itu sehingga Wijang dapat mengambil kesimpulannya tetapi paksi pemekas tidak tahu dimana Wijang menunggunya karena itu maka paksi pemekas kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan pasar itu ia berharap bahwa Wijang melihatnya dan menemuinya sambil berjalan pulang sebenarnya setelah beberapa puluh patok dari pasar ia melihat Wijang duduk di bawah sebatang pohon lam toro yang tumbuh di atas tanggul parit di pinggir jalan kenapa kau menunggu aku disini jadi aku harus menunggu dimana jika orang itu lewat jalan ini dari kejauhan aku sudah melihatnya aku dapat menghindarinya dengan meniti pematang itu paksi pemekas menganggu-anggu sementara Wijang pun segera bangkit dan berjalan di sebelah paksi pemekas sambil berjalan paksi pemekas pun telah bercerita tentang kedua orang yang sedang membeli dawat cendol seorang di antaranya adalah orang yang berbaju lurik hitam dan mengenakan ikat kepala wulung itu Wijang menganggu-anggu katanya jadi mereka juga sudah tahu bahwa para pemimpin perguruan itu akan mengadakan pertemuan di tempat itu apakah mereka sedang membicarakan hal itu agaknya memang demikian paksi pemekas menganggu-anggu dengan sedikit merenung maka paksi pemekas pun menemukan hubungan antara pembicaraan kedua orang itu dengan rencana pertemuan para pemimpin perguruan sebagaimana mereka ketahui pula dari isyarat yang terpahat pada pohon kayam yang tumbuh di pinggir jalan menuju kepanjatan tetapi siapakah mereka itu apakah kau mengenal mereka dan mereka mengenalmu Wijang menganggu katanya mereka adalah para petugas sandi dari pajang yang berbaju hitam dengan ikat kepala wulung itu adalah seorang rangga namanya rangga suroniti ia adalah seorang rangga yang berilmu tinggi bahkan melampaui sesamanya ia termasuk salah seorang kepercayaan para pemimpin prajuri dari pajang yang seorang lagi bertanya paksi pemekas aku tidak melihat orang itu jawab Wijang bagaimana aku dapat mengenalinya jika saja kau mempunyai ilmu yang dapat memantulkan bayangan yang pernah kau tangkap lewat penglihatanmu aku tentu akan dapat menyebutnya paksi pemekas termangu-mangu sejenak namun kemudian ia pun menjawab aku akan mempelajarinya ilmu itu pangeran penowo tentu menguasainya aku akan mohon untuk diajarinya kau kira ia memiliki ilmu itu ia pun tidak memilikinya aku pernah bertanya kepadanya paksi pemekas mengerutkan dahinya namun kemudian ia pun tertawa katanya hehehe seandainya pangeran penowo mempunyainya ia tentu tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu wijang pun tertawa pula katanya hehehe kau memang keras kepala keduanya pun melangkah terus memanjat kaki gunung merapi di langit yang bersih nampak asap putih mengepul tinggi menyatu dengan selembar awan tipis yang mengalir lambat nah berkata wijang selanjutnya kita akan melanjutkan rencana kita untuk mengenali medan sebaik-baiknya sekarang saja kita akan mengulanginya malam nanti mungkin besok siang dan besok malam lagi paksi pemekas mengangguk kecil namun ia tidak membantah keduanya pun kemudian telah pergi ke lapangan rumput yang agaknya akan dipergunakan sebagai tempat untuk sebuah pertemuan yang penting pertemuan dari para pemimpin perguruan yang bersama-sama ingin memiliki sebuah cincin yang mereka percaya dapat mempengaruhi perjalanan hidup mereka atau keturunan mereka namun mereka sadar bahwa mereka harus berhati-hati apalagi di siang hari mereka harus memperhitungkan kemungkinan bahwa ada di antara orang-orang perguruan yang berkeliaran di tempat itu pula keduanya pun kemudian telah menyusup di antara gerumbul-gerumbul perdu di lereng gunung merapi semakin lama semakin dekat dengan lapangan rumput itu ketika keduanya sampai di tempat itu ternyata tidak seorang pun berada di sekitar tempat itu wijang dan paksi pamekas telah mengelilingi tempat itu pula sehingga mereka yakin bahwa memang tidak ada orang yang berada di sana dengan demikian maka keduanya pun telah memasuki lapangan rumput itu mereka memperhatikan batu persegi yang ada di tengah-tengahnya batu besar persegi empat agaknya memang telah dibuat oleh seseorang untuk kepentingan tertentu wijang dan paksi pemekas tidak dapat menduga untuk apa batu itu dibentuk menjadi seperti itu beberapa saat kemudian mereka pun telah memperhatikan lingkungan di sekitar lapangan rumput itu mereka memperhatikan sebatang pohon preh yang besar tumbuh di salah satu sudutnya di sekitar pohon itu tumbuh semak-semak yang rimbun sehingga akan dapat menjadi tempat persembunyian yang baik nah bagaimanakah kisah selanjutnya silahkan ikuti terus kisah jejak dibalik kabut pada episode berikutnya sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.